Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah, akhirnya aku sama suami memutuskan, enggak deh, kita nolak tawaran orang ini dan kita balik ke Jakarta. Nah, selain ngajar anak yang di dekat rumah itu, aku sempat ngajar di Lembang di sebuah lembaga orang gila gitu, lembaga drug addicts gitu, ngajar bahasa Inggris gratis buat mereka juga. Nah, singkat cerita, balik ke Jakarta, nah aku mulai menjelajah anak-anak jalanan yang ada di Jakarta. Dan berkat bantuan kenalan yang ada di Jakarta, aku berhasil memberi makan dan pendidikan bimbel gitu, untuk 1028 anak. Itu bulan Oktober 2007 gitu, nah akhirnya aku terus keliling Indonesia, mulai dari bulan Februari 2008, terus menjelajah tanah air Indonesia ke pulau-pulau gitu, nah singkat cerita, dari 1028 anak itu, yang di Jakarta, aku cut, karena aku temukan anak-anak jalanan tuh nggak terlalu butuh bantuan gitu, karena dari minta-minta mereka dapat banyak uang, gitu. Oke, ini ngebut banget ini, ntar gue, oke, kita harus break dulu, tapi abis ini ntar gue akan rewind dikit ya, gue mau rewind dikit ini gimana waktu itu caranya meyakinkan suami, terus kemudian, ya itu kan, let's say penghasilan suami gitu kan, ini emang dikasih-kasih anak jalanan nih, gila nih istrinya ini. Baiklah, jangan pergi lagi. Oke, global listeners, masih di-talk with me, Billy Boon, hampir lupa nama gue sendiri, dan bareng founder dari Yayasan Tangan Pengharapan. Nah, kan, tadi gue mau, apa, ceritanya terlalu ngebut, gue mundurin dulu dikit. Ini waktu yang let's say masih yang di Bandung dulu tadi ya, gitu ya, yang tadi, apa, ngasih pendidikan atau ng-let's say anak-anak gratis ini, anak-anak jalanan, bahasa Inggris gitu ya, dari 5 kemudian besokan 8 jadi 15, ini kan, apa sih, ibaratnya waktu itu lu gak kerja dong waktu itu? Enggak. Oke, berarti itu kan ngambil uang jajan lu dari penghasilan suami kan? Iya. Dan suami gak ngomel-ngomel tuh, pintu rumah dibuka, anak-anak jalanan, ya, masuk sampai ke ruang makan. Mereka gak takut nih, uh, sorry ya, mungkin ada barang, caput barang hilang. Itu gak ada pertikaian gitu? Enggak, karena kebetulan suami gue tuh suka keluar kota waktu itu, kerjaannya membuat dia sering keluar gitu ya, dan aku di rumah tuh ngurus anak aja, dan kita tuh tinggal kayak dipinjemin ruko gitu loh, jadi anak-anakku tinggal di lantai 2, dan aku ngajarin anak tuh di lantai 1, ada ruang makannya, jadi sebenarnya gak ganggu sih prosesi kita. Dan suamiku cuma bingung aja kalo pulang liat ada papan tulis, terus ada tulisan-tulisan blu-ret gitu kan ya. Nah dia tanya, kamu ngapain di rumah tiap hari? Aku bilang, aku ngajarin anak-anak di depan itu bahasa Inggris. Nah dia fine sih. Dan gimana caranya? Ya dari uang sayur ya tentunya. Iya. Aku cut lah, ada budget 30% yang aku alokasikan untuk bantu anak-anak ini, plus ada 30 kakak di daerah Cimahi yang tiap bulan aku santunin dengan sembako. Oke, pertanyaan gue gini, Apakah lo dan suami anak dari keluarga tajar melintir? Kalo keluarga kita berdua lumayan middle up lah ya. Oke. Dan aku tapi latar belakangnya dulu kan keluarga broken home. Aku umur 8 tuh papa-mamaku sempet, papaku sempet bangkrut. Terus aku ditinggal sendiri gitu, tanpa orang tua umur 10. Singkat, pokoknya pernah susah lah gitu. Pernah ngerasain orang tua gak bisa sekolahin aku, pernah ngerasain ditinggal orang tua gitu. Papa-mamaku cerai dan sebagainya. Jadi, aku akrab sama pembantu. Nah, satu pertanyaan yang selalu muncul adalah ketika aku tanya pembantuku, kenapa mbak kok jadi pembantu? Aku kurius, kenapa orang miskin tuh miskin gitu. Dari kecil ceritanya. Dan aku tanya sama dia, kenapa mbak mau jadi pembantu? Terus dia bilang, ya karena mamahnya pembantu. Saya bilang, kenapa mamahnya jadi pembantu? Dia bilang, karena neneknya pembantu. Terus aku bilang, kenapa semuanya jadi pembantu? Bukannya aku melihat pekerjaan pembantu itu sebuah pekerjaan yang murahan atau rendah, tapi gajinya kecil gitu. Dan aku dari kecil tuh udah begitu. Dan karena aku pernah ngelewatin masa-masa sulit, keluarga broken home, uang gak cukup, mau sekolah susah, aku bisa ngerasain tuh perasaan anak-anak yang ditinggal orang tua dan gak bisa sekolah. Aku dibuang mamiku ke Australia tahun 1996. Karena waktu itu dia menikah lagi dan suaminya minta supaya dia memilih antara anak-anaknya atau dia gitu. Dan mamiku memilih suaminya. Nah, hasil aku dibuang ke Sydney gitu. Dan aku gak tau mamaku tinggal di mana, nomor teleponnya berapa. Selama 4 tahun kurang lebih. Aku lost contact sama mamaku. Dan disitulah... Di situ tinggal sama siapa abis itu? Aku ngkos. Jadi kita sell apartment. Aku sama temen-temen nge-share. Nah, tapi karena mamiku gak kirim uang lagi. Aku kesulitan keuangan. Aku tinggal di ruang tamu for about 3,5 tahun. Dan disitu aku berjuang. Kerja sana-sini. Sempet bikin kue juga. Sempet jualan lah gitu lah. Berusaha supaya bisa survive dan bayar sekolah sendiri gitu. Nah, makanya mungkin itu juga yang jadi sekolah buat aku memahami kemiskinan, penderitaan orang gitu loh. Sedangkan keluarga ku sebenarnya cukup mampu gitu. Nah, tapi akhirnya aku ketemu mamaku lagi. Nah, waktu aku sampai di pastur, di tol pastur gitu. Waktu aku di... ajak kerja di Bandung, aku tuh tersentuh gini. Waktu itu lagi hujan gerimis dan kami tuh berhenti di tol pastur kan selalu macet ya. Nah, aku ngeliat keluar anak-anak kecil bayi-bayi yang digendong oleh ibu-ibunya untuk minta-minta ke mobil-mobil yang ada. Nah, aku seketika itu juga nangis karena aku tuh sangat terjamah ngeliatin mereka kok ngorbanin anak buat dapet simpati gitu loh. Sedangkan aku punya bayi dua di dalam yang aku lindungi dari panas dan hujan gitu. Sementara mereka pake anak-anaknya untuk dapet belas kasihan dari para pengemudi gitu. Nah, aku tiba-tiba terjamah aja gitu. Nah, aku sih gak bisa jelasin kenapa aku bisa lakukan ini tapi aku melihat latar belakangku dan apa yang aku kerjakan itu ya memang dari belas kasihan gitu. Tiba-tiba aku merasa terpanggil aja buat nolong anak-anak di Indonesia gitu. Karena aku berpikir ke depan Indonesia gak akan jadi lebih baik kalau generasinya kayak gini gitu. Kayaknya gak adil banget yang kaya makin kaya bisa sekolah mahal sementara yang miskin buru-buru sekolah makan aja susah gitu kan. Gitu. Kayaknya sepanjang gue nginterview narasumber baru kali ini gue speechless. Alright, Global Listeners jangan pergi ke mana-mana. Oke, Global Listeners masih di topor with me, Billy Boon dan masih bareng Kak Henny. Dia ini adalah founder dari Yayasan Tangan Pengharapan yang sekarang ini udah ngasihin makan 4 ribuan anak right seluruh Indonesia. Nah, tadi udah ceritanya panjang lebar bikin gue speechless dan nah sekarang gini lah. Gue kadang-kadang ketemu banyak anak-anak Indonesia yang mungkin mungkin ya mungkin punya hati juga gitu ya. Oke, gue mau nih ngebantuin gue mau membuat sosial banyak lah. cuman kadang-kadang mereka berpikir bahwa gue mau langsung mereka mau langsung ngelakuin ini sesuatu yang gede gitu ya. Apalagi mungkin sekarang ngedenger lo apa ngasih makan 4 ribu anak mungkin mereka juga oh gue juga mau gitu. Dan cuman sayangnya mereka seringkali stuck di yang where do I start? Gimana caranya gue mau mulai itu semua? Karena mereka dari awal pengennya langsung ngasih makan 4 ribu anak. Gitu. Nah, any advice? Oke, waktu gue sampai di Bandung gue tuh sempat mikir gitu sebenarnya tujuan hidup gue tuh apa gitu gue berpikir semua orang tuh achieve something in their life gitu and what about me? What can I do? Nah, itu bicara soal gue pengen bikin sesuatu gitu buat Indonesia tapi mulai dimana gitu what can I do? kelebihan gue tuh dimana gitu nah, gue struggling mikir, doa dan sebagainya Oh, lu juga ngerasain itu juga ya? Oh, iya doa dan akhirnya gue pikir Tuhan waktu ini singkat gitu loh gue doa gitu waktu ini singkat gue gak tau gue hidup sampai kapan tolong bantu gue untuk ngerti gue harus hidup sebagai apa gue harus melakukan apa gitu apa yang gue punya gitu dan suatu hari tuh kayak ada suara hati gue tuh terketuk dengan sebuah pertanyaan begini apa sih yang paling dibutuhkan oleh orang miskin dan gue jawab uang atau makanan kali ya dan kemudian kayak suara hati gue tuh ngebimbing gue bilang gini bukan yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan kamu harus bantu mereka untuk keluar dari kemiskinan gimana caranya ya terus kasih mereka keterampilan supaya dengan keterampilan itu mereka bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dapat gaji yang lebih baik dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka nah aimnya itu adalah gue pengen bantu orang hidup lebih baik gitu dan akhirnya mulai dari yang anak-anak itu basically gini gimana mulainya ngeliat apa yang ada di tangan kita apa yang kita bisa nah saat itu yang gue bisa adalah bahasa inggris gitu karena lancar lah simple ya mulai dari apa yang gue bisa kedua mulai ngeliat kebutuhan di sekitar kita mulai mulai buka mata pekah dengan kebutuhan yang terdekat gitu nah gue liat anak-anak yang ganggu kita tiap hari they supposed to be trouble ya mereka harusnya masalah tapi kadang-kadang justru masalah itu datang ke kita untuk kita jawab gitu loh dan ketika masalah itu datang dan gue responi dengan menawarkan jalan keluar buat hidup mereka bukan yang marah-marah bukan yang marah-marah nah mereka kan gini loh mereka gak punya uang untuk sekolah berarti apa yang gue bisa bantu apakah gue punya uang untuk sekolah mereka kalau enggak ya berbagi skill dong karena dengan pemikiran dan gratis ya gratis gitu loh karena gini hidup ini hampir gak ada yang kita bisa dapetin gratis dan itu kebaikan tuh butuh butuh disalurkan dengan tanpa panri gitu loh nah akhirnya gue belajar untuk memberikan apa yang gue bisa tanpa mendapatkan apapun dari situ gitu nah simple sih orang banyak bilang mau nolong orang terus nunggu kaya tapi gue berpikir enggak juga gue cukup ngasih waktu gue basically gitu loh mengorbankan sedikit aja dari yang gue punya satu hari, satu jam untuk ngajarin mereka bahasa Inggris gak bikin kita lebih miskin gak bikin kita lebih bego dan yang ada malah gue jadi semangat hidup gue looking forward for another day untuk ngajar mereka gue feel happy banget itu priceless ya priceless banget ya gitu loh dengan peluang mengajar bahasa Inggris itu gue juga bisa masukin nilai-nilai kehidupan yang baik buat anak-anak itu daripada mereka gangguin orang gue ajarin mereka eh kalian harus rajin-rajin sembayang ya gitu mereka kan muslim kalian harus rajin-rajin sembayang ya gitu ya terus jangan suka bohong padahal lu Kristen iya gue Kristen tapi buat gue agama itu bukan apa-apa ya yang penting mereka cari Tuhan gitu loh gue bilang lo sungguh-sunggu dong apa namanya jujur dong hidupnya supaya besok-besok kalau kerja orang bisa percaya gitu-gitu gue masukin nilai-nilai yang buat mereka jadi lebih baik dan gak cuma itu doang ya gue nangisatin mereka untuk cari kerja gitu loh supaya jangan nganggur gue liat ketika gue kasih waktu gue yang singkat itu dan cukup mengubah hidup orang ya mereka jadi gak pernah ganggu kita lagi bahkan gue ingat suatu hari ada orang gila tuh pecahin botol di depan rumah mereka yang jagain kita nah itu adding value-nya ketika kita pikir kita udah beri buat orang lain ternyata mereka itu justru beri hidup mereka buat kita juga gitu nice oke nah sekarang ini yayasan tangan pengharapan apa sih selain lo tadi ngasih makan ini harus break lagi nih ini lo cepet banget breaknya ini narasun depan gue enak sih ceritanya gak usah ditanya-tanya nanya sekali jawabnya brebet gitu ya oke oke global listeners masih di choppers with me Billy Boon dan masih bareng Kak Henny founder dari yayasan tangan pengharapan dan sekarang ini yayasan tangan pengharapan ngapain aja selain yang tadi lo udah cerita bahwa feeding 4.000 anak lebih selain feeding and learning centers di 40 titik seluruh di Indonesia kita juga punya program operasi katarak gratis pengobatan gratis di setiap titik dan untuk operasi katarak gratis ini kita bikin di pedalaman NTT karena angka kemiskinan yang paling tinggi itu kita temukan di timur NTT kemudian kita punya mobile clinic di pedalaman NTT nah setelah itu kita ada project to change upaya untuk mengubah kehidupan mereka seperti pemberdayaan masyarakat pembagian bibit sayuran gratis pembangunan rumah sehat rumah mereka yang gak layak ini kita bangun saat ini ada 65 rumah yang kita bangun dan masih on progress kita bangun sekolah juga di kampung-kampung yang memang gak ada sekolah terus kita bikin sekolah paut gratis kita bikin training teachers buat guru-guru pedalaman kita juga kirim guru-guru ke pedalaman yang S1 dengan program 1 tahun kemudian kita juga bikin beasiswa buat guru-guru pedalaman yang belum S1 dan kita juga punya program bantuan modal tanpa bunga bantuan modal usaha tanpa bunga di Jawa Tengah di PP dan juga masyarakat di Jawa Tengah kita ajarin batik tulis ngerajut di NTT kita berdayakan anak-anak muda untuk belajar tenun jadi apa yang kita bisa kerjakan untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan hafal loh ya ini gue rasa masih baru sebagian kali yang diomongin kan dihidupin yang gue mau tanya mungkin banyak semua orang yang balik-balik lagi pertanyaannya yang simple ini semuanya siapa yang dandangin dan gimana caranya lu dengan kolaborasi apa sekarang apa ini masih semuanya ngambil dari gaji dari penghasilan suami jadi dari suami tentu saja masih membantu oke dan Tuhan tuh ngirim berkat dari mana-mana ya gue punya orang-orang yang peduli sama bangsa ini oke yang ngasih biarpun gak banyak tapi konsisten mereka bukan konglomerat mereka bukan bisnismen sedikit banget yang terhitung besar kecil-kecil kok ngasihnya oke tapi cukup konsisten dan gue juga kebanyakan gak tau mereka siapa oke 60% dari donator itu aku gak kenal oke ini maksudnya dibuka lu punya sebuah rekening yang iya kan sempet masuk TV juga di Trans7 MNC TV dan di KickND 13 Februari lalu terus juga ada masuk beberapa majalah koran koran sindo media Indonesia jawapos ya intinya media udah cukup bantu banyak gitu ya lumayan lah oke jadi yang ngebantuin ini banyak dari donator yang tadi lu bilang 60% malah lu gak kenal mereka bukan konglomerat dan seterusnya dan lu ngebuka dengan di website ya mungkin mereka liat di tanganpengharapan.org betul oke nah ini dan pastinya ngerjain ini semua juga dengan kolaborasi banyak pihak pasti ya apa lu semuanya tim lu semua 100% yang kita support ada di Nabire Papua itu kita support Yayasan Pesat di Mentawai kita support Yayasan 52 mereka punya boarding school nah kita support untuk makannya yang selebihnya kita kita start sendiri kita ada staff di setiap titik ada koordinatornya terus di bawahku ada project manajernya jadi total berapa orang di Yayasan ini? yang bantu kita sekitar 200-an ya 200-an sekarang oke nah ini ini mereka mereka digaji dong mereka bukan volunteer cuma volunteer doang semua dapat salary ada yang honorarium oke tapi kalau yang di layer satu layer di bawahku itu pasti full time oke selebihnya enggak mereka honorarium wages lah gitu ya kalau yang di bawahku itu mereka based on salary oke pernah gak saya diminta untuk ngomong atau sharing ke I don't know sebuah forum yang karena balik-balik lagi gue ketemu banyak anak-anak muda atau gue gue keliling Indonesia juga ketika banyak sebenarnya banyak orang-orang yang peduli terutama anak mudanya mas bilis ya pengen banget ya bisa bikin-bikin tapi mereka gak ngerti dari manajemen timnya ngebikin gimana suatu hari bisa bikin Yayasan mungkin pengen sebesar Yayasan Tangan Pengharapan itu skill-skill kayak gitu kayaknya lo harus tulis deh dan lo bagiin deh dari manajemen gimana cara growingnya gue sempet diundang bicara di Atmajaya Jogja terus Atmajaya di Jakarta di UI juga kemarin ini jadi beberapa komunitas anak-anak muda yang peduli bangsa mereka sempet undang yang gue share dan ini sharing gimana caranya untuk ngebangun apa sebuah organisasi yang impactful banyak kan mereka tanya motif sih kenapa gue bikin ini dan how I run it gitu dan basically kalau ada yang pengen bikin yayasan dan mau belajar gimana caranya I'll be happy to answer oke cool bisa kontak di ytpindonesia.gmail.com ytpindonesia.gmail.com kalau website di www.tanganpengharapan.org oke cool alright don't go anywhere global listeners abis ini gue pengen ngadong top words dari Kak Hen don't go anywhere global listeners kita masuk ke penghujung acara dan seperti biasa narsum depan gue Kak Heni akan memberikan top words buat kita wajangan oke so here you go top words dari founder Yayasan Tangan Pengharapan go ahead di seluruh Indonesia itu anak-anak tidak seber tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan fasilitas pendidikan yang gak memadai dan coba bayangkan begini kalau 10-15 tahun ke depan generasi di Indonesia tidak ditolong mereka yang kelas 5 SD masih gak bisa baca tulis mereka yang lulus SMA masih gak bisa berhitung kita mau membangun bangsa yang seperti apa gitu loh kalau kita-kita yang dapat keberuntungan bisa belajar dan punya pendidikan yang baik dan kita gak mau berbagi dengan bangsa ini sebenarnya kita lagi menjejakan kaki di atas rewa-rawa dan lumpur yang akhirnya membawa kita bersama tenggelam dan bangsa ini butuh lebih banyak orang hebat dan kalau kita bangga kita hebat tapi kita menutup mata dengan orang lain yang jauh dari bisa meraih mimpi mereka aku rasa kita adalah orang-orang bodoh yang hanya membangun dunia kita tanpa membangun fondasinya oh my goodness oh my goodness gue disini sama Haris merinding terima kasih banyak dan terima kasih banyak dari atas rewa lu mau nyiapin waktu untuk berbagi buat kita semua itu sepuluh terima kasih banyak dan berharap dengan tangan pengharapannya semoga selanjutnya gue undang lu kesini udah ngasih makan 1 juta anak ya amin amin ya jadi terima kasih banyak terima kasih banyak oke global listeners untuk pengumuman siapa aja yang dapat hadiah tinggal follow atau ngecek di add 884 global radio dan add yang on top dan hadiahnya bisa diambil di studio global radio mulai besok selama jam kerja dan seperti biasa yang global listeners yang masih belum tahu gimana caranya bikin CV yang baik dan benar gue udah bikinin engine-nya secara gratis ini ada di CV Creator yang on top CV Creator bisa dibuat di cv.yangontop.com dan seperti biasa setiap bulan ada yang namanya yang on top academy infonya bisa di yangontop.com slash yot academy belakangnya pake y dan di bulan November dan December akan ada event besar konsep yang on top national conference yang udah 5 tahun dibikin di Jakarta saya bawa ke Solo dan Surabaya untuk info lebih lanjutnya bisa ke www.yangontop.com slash impact 2015 I-M-P-A-C-T 2015 atau di Impact Solo oke so anyway until next week global listeners be inspired I'll see you on top that I'll see you on top